Hai sobat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama TH channel official dan kita langsung saja sesuai judul kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengganti metode pembayaran di akun Google Play Store kita Oke pertama-tama kita cek dulu metode pembayaran yang aktif di akun Google Play saya caranya kita klik ikon profil Google kita yang berada di atas kanan ini ya kita klik seperti itu kemudian kita pilih menu yang nomor tiga yaitu pembayaran dan langganan selanjutnya kita klik metode pembayaran dan disini kita akan menemukan metode pembayaran yang sedang aktif atau yang sudah digunakan di akun Google Play saya ini ada Indosat nah gimana caranya untuk mengganti metode pembayaran ini di kartu maaf di HP saya saya menggunakan metode maaf maksudnya menggunakan dua kartu yaitu Indosat di SIM 1 dan telkomsel di SIM 2 dan disini saya akan mempraktekan untuk mengganti menggantikan Indosat menjadi telkomsel ya namun disini di bawahnya ini tidak ada menu untuk menambahkan telkomsel ya bisa sobat semuanya lihat ada saya juga tambahkan kartu kredit atau debit tambahkan software dan dana dan lain-lain namun tidak ada untuk menambahkan kartu prabayar ya atau telkomsel yang sudah saya gunakan yang sedang saya gunakan dan saya ingin menggantikan Indosat ini menjadi telkomsel alasannya karena Indosat ini tidak ada pulsanya ya jadi ketika saya membeli item dari Google Play tentu saja akan gagal karena tidak ada pulsanya yang ada pulsanya di kartu telkomsel atau simpati Oke caranya mudah banget ya pertama-tama kita buka pengaturan handphone kita mana ya kita buka aplikasi pengaturan di handphone kita ya dan yang pertama harus teman-teman setting yaitu teman-teman cari aja kartu sim ya di sini biar cepat di pengaturan kartu sim kita cari kartu sim Oke ini cara pertama ya Oke nomor kartu sim pengaturan kunci dari kartu sim Nah kita pilih yang nomor satu aktifkan kartu sim dan jaringan seluler Nah di sini kita eh apa namanya matikan dulu kartu sim yang Indosat ya yang mau kita matikan metode pembayarannya dan kita hanya akan mengaktifkan kartu telkomsel yaitu kartu yang akan menjadi pengganti dari metode pembayaran tersebut di sini saya akan mematikan dulu Indosat ya yang berada di sim satu ya Nah ini sudah mati berat jadi kartu sim yang aktif sekarang hanya telkomsel setelah itu tidak sampai sini ya sampai sini belum selesai kita cek ke Google Play Store pasti masih belum ada nah langkah selanjutnya kita masih di menu pengaturan di handphone kita kemudian kita di sini di pengaturan kita cari pengaturan aplikasi kalau di handphone saya ini handphone merek Vivo ya 12 ya kita pilih aplikasi dan izin mungkin HP sobat semuanya beda pokoknya kita cari aja pengelola atau pengaturan aplikasi seperti ini kita klik dan cara ini sudah saya buktikan di HP saya yang satunya ya dan ternyata berhasil ya Oke lalu kita cari untuk aplikasi Google Flash Store nya ya ini kita klik saja aplikasi Google Flash Store di pengelola aplikasi atau pengaturan aplikasi atau bahasa lainnya ada juga di HP lain itu manajer alp aplikasi kemudian kita klik paksa berhenti ya supaya Google aplikasi Play Store nya itu berhenti dulu nah langkah selanjutnya kita klik penyimpanan internal kemudian kita hapus cache dan hapus data kita klik Oke Nah setelah itu saya jelasan dulu ya Kenapa tadi harus mematikan kartu yang satunya yaitu kartu yang udah aktif tadinya yaitu indosat ya yang aktif di Google Flash saya karena Google akan membaca salah satu kartu di handphone kita seperti itu ya sekarang kita buka lagi Google Flash Store nya dan pasti metode pembayaran Telkomsel sudah bisa ditambahkan Nah kalau misalkan aplikasi Google Flash Store nya sudah terbuka lagi seperti ini ya kita cek lagi ke profil Google Flash Store kita yang berada di atas kanan ini seperti itu kemudian kita cek lagi untuk metode pembayaran dan langganan ya kemudian kita klik metode pembayaran dan disini kita akan melihat indosat sudah tidak tersedia karena kartunya sedang di nonaktifkan ya dan bisa sobat semuanya lihat disini di bawahnya bis kita bisa menambahkan metode pembayaran atau penagihan Google Play Store Oh maaf penagihan Telkomsel di Google Play Store ini ya caranya untuk mengaktifkannya kita tinggal mengklik saja seperti itu oke kemudian kita aktifkan di sini proses verifikasi mohon maaf kalau gelap ya oke di sini bisa sobat semuanya lihat ya Telkomsel sudah aktif dan sudah siap untuk digunakan menjadi metode pembayaran baru di Google Play ini Oke sampai sini dulu sampai sini dulu tutorial tutorial kali ini cara mengganti metode pembayaran di Google Play semoga bermanfaat dan selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa like comment share dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh